Sebuah toko material di kawasan Jalan Tanah Koja, Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur, dilaporkan terbakar pada Sabtu 13 Agustus 2022. Dinas Penanggulangan Kebakaran Jakarta Timur melaporkan, peristiwa kebakaran terjadi pukul 12.30 siang. 10 kendaraan pemadam serta 50 personel diterjunkan untuk menanggulangi api. Sayangnya, perjalanan pasukan pemadam api ini tersendat di RT9. Bagaimana tidak, di jalur sempit ini ada sederet kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran tak punya cukup jalur untuk bisa tancap gas dan harus melaju pelan-pelan ke lokasi kebakaran. Beruntung, petugas masih sempat sampai ke lokasi dan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian toko yang terbakar diperkirakan mencapai 150 juta rupiah.